bagus, yaudah pasti pacot banget juga dia kalau misalnya lu jadi hero mobile legends mau jadi hero apa dan kenapa? karena kenapa? ganteng terus bisa terbang-terbang listy mungkin? listy? listy nya Evos fail aja mungkin sih fail kan dia yang ajak gua kesini yang pertama apa arti dari nick moon? nick moon dan sejak kapan lu pake nick itu? dari ini tuh awal main mobile legends season 1 artinya? artinya gua niru-niru aja dari pertama login itu kan ada tuh tulisan muntun terus gua liat tuh jarang juga orang pake tulisan moon ini terus bagus lah pake aja moon bagus? so bagus? pertanyaan kedua siapa player in game favorit lu? player? player in game player mobile legends favorit? indo luar bebas? ada lu mau favoritkan diri sendiri? ga punya favorit buat player itu cuma gua suka aja gameplaynya ah lu suka gameplaynya sih apa? ini kayak lemon sih lemon ya? kenapa? udut banget dia main hero itu mekanisnya semua hero dia kayak udah nguasai banget oke sekarang pertanyaan ketiga deskripsikan satu kata untuk tiap anggota tim eritin batok luar gitu namain batok dispel serius kenapa serius? kenapa serius? ya kenapa serius? ya ngga tau kalo turnamen dia tuh orangnya serius banget terus buat bab ya serius juga pendiem-pendiem lebih diem nih kalo turnamen tuh fokus diem terus Agus ya udah pasti patut banget juga dia berarti Agus sama Ika lah sama ya kalo misalnya lu jadi hero mobile legends mau jadi hero apa dan kenapa? jadi link karena kenapa? ganteng terus bisa terbang-terbang gitu sekarang yang pertanyaan kelima siapa cewek tercantik di e-sport menurut lu? di Indo di Indo cewek tercantik di e-sport ada gue ya gak gak iya iya selain cewek lu lah selain cewek gua selain cewek gua? iya listi mungkin? listi listinya evos pertanyaan keenam menurut lu gimana cara jadi pro player? jadi pro player? banyak banyak latihan temen nonton gameplay orang sih globalan itu banyak ambilin monnya terus ada lagi caranya? kebawa temen nanti apa? kebawa temen berarti koneksi juga? iya oke pertanyaan ketujuh kalo di dunia ini lu cuma bisa selamatin satu orang di tim lu? lu pilih siapa dan kenapa? susah banget loh pertanyaannya gini loh gampang 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 lu tinggal pilih siapa terus kenapa? nanti pilih-pilih gitu loh gila susah kenapa lah semuanya kan? gak bukan ini kan andaikan no hard feeling andaikan misalnya di dunia ini tinggal lu harus bisa selamatin sedari empat pemain empat temen lu lu ambil siapa dan kenapa? kebawa temen lu fel aja mungkin si fel kan dia yang ngajak gua kesini hahaha harusnya banyak loh fel babak ngajak gua juga hahaha usah banget ya gitu loh tapi aneh pertanyaan ketelapan apa wishlist lu yang belum tercapai? belum juara MPL terus ada lagi gak selain juara MPL? pendek banget padahal masih ada M2 segala macem ya abis MPL kalau bisa ya M2 terus gua pengen youtube sebenernya gua pengen ke youtube gitu lebih pilih tetep jadi pro player atau putus sama pacar jadi pro player atau putus sama pacar? terus black ini pilihan gak 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 do hard feeling? kenapa? ada alesannya? ada alesan konkrit ga ya Wizzet? nah, teman tujuan gue jadi pro player tuh terakhir, harapan untuk prosin Mobile Legends kedepannya? ya itu sih, banyak-banyak turnamen aja, ya jangan cuma LPLM, TLS kayak pertama awal Mobile Legends itu loh, turnamen banyak dari kayak kayak, apa ya, kayak look istik atau apa tuh, yang antar daerah itu jadi rame tuh Mobile Legends itu, banyak yang suka jadi sekarang kayak, apa ya, turnamen cuma online, terus kecil-kecil lagi itu ga jelas lah tuh jarang turnamen-turnamen yang kayak gitu, ya maksudnya yang buat kecil-kecil itu buat ke atas gitu lebih ke menengah, menengah ke atas? iya, menengah ke atas iya, menengah kecil-kecil